welcome back to my YouTube channel teman-teman kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara lapor SPT online ya buat teman-teman yang baru daftar bisa masukkan e-pinnya dan jangan lupa emailnya untuk diingat-ingat Oke pertama-tama kita masuk ke Google Chrome lalu ketik DJP online ya Nah setelah muncul tinggal diklik DCP online yang paling atas Oke setelah itu lalu masukkan nomor NPWP teman-teman nah ini nomor NPWP nya udah dimasukin punya saya saya sensor ya lalu masukkan kode yang biru itu D6 D43 setelah dimasukkan tinggal di login aja Oke ini udah login login lalu tekan yang buat SPT nah Scroll kebawah kita klik tidak aja ya lalu klik tidak lagi nah disini teman-teman kalau gajinya setahun 60 juta bisa diklik ya karena gaji saya setahun lebih dari 60 juta berarti ketik tidak lalu klik dengan panduan biar lebih mudah lalu tekan yang kuning buat SPT Oke disini kita masukkan yang pajak tahun 2022 lalu tekan normal aja kita Scroll kebawah klik ya lalu oke nah disini teman-teman tinggal masukkan nomor NPWP pemotong lalu nama pabrik teman-teman ya seperti ini nah lalu disini diisi yang paling bawah tuh yang nomor 20 tinggal dimasukkan saja nominalnya Oke lalu tekan selanjutnya nah disini kita masukkan yang nomor 12 atau nomor 14 lalu tinggal klik selanjutnya kita Scroll kebawah Apakah anda memiliki penghasilan di luar negeri dalam negeri klik saja tidak lalu lanjut selanjutnya Pak Anda memilih penghasilan tidak termasuk objek pajak kita klik tidak saja lalu selanjutnya apakah anda memiliki penghasilan pajak sudah dipotong secara final nah disini kita klik tidak selanjutnya apakah anda memiliki harta kita lebih mudah kita klik harta SPT tahun lalu kalau teman-teman yang baru laporan bisa diklik disitu jumlah harta teman-teman apakah anda memiliki hutang saya pakai SPT tahun lalu jadi hutang pada SPT tahun lalu ya sama seperti yang baru kalau mau ditulis hutangnya ditulis kalau enggak ya enggak papa biar nggak ribet apakah anda memiliki tanggungan saya klik ya lalu pakai SPT tahun lalu jadi ada nama istri dan anak saya nah ini apakah anda membayar Jakarta atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib saya klik tidak aja biar lebih mudah ya kalau mau di klik ya iya bisa aja nah disini teman-teman kalau yang udah nikah dan mempunyai anak disini hati-hati jadi nah disini klik kawin nah lalu tanggungannya dirubah kalau punya anak 11 kalau punya anak 22 biar tidak ada selisih nanti di akhirnya ya ya kita klik selanjutnya aja nah jadi kalau tandanya berhasil dan tidak ada selisih disini seperti ini ya ada nihil ya ini tandanya berhasil nih kalau ada nihil 0 gini ya Oke kita klik saja selanjutnya klik setuju atau agree lalu selanjutnya nah disini tinggal klik disini ambil kode verifikasi kita coba pakai nomor HP ya kita klik yang SMS lalu klik Oke jadi biasanya kalau pakai SMS ini lama nih jadi kita tunggal langsung masukkan SMSnya jadi kita keluar lagi masuk lagi ke Google Chrome kita minta yang verifikasi via email oke kita masuk ke email nah ini karena email saya banyak saya masukin dulu email saya nah ini udah ada ya kode verifikasinya 6b a115 masuk lagi ke Google Chrome lalu klik nomor verifikasi tadi oke kita kirim SPT nya kita pilih puas aja nah kalau setelah ini udah selesai kita tinggal ngeceknya di email kita tinggal masuk lagi ke email nah ini udah masuk ya udah berhasil nah jadi seperti ini ya teman-teman selamat mencoba dan semoga bermanfaat terima kasih terima kasih Terima kasih.